Hai aku bisa semua terima kasih sudah hadir di video kali ini ya pada kesempatan kali ini saya akan membacakan prediksi untuk sahabat sodiat Taurus di sepanjang bulan September 2022 semoga saja pemirsa ada prediksi-prediksi baik ya untuk anda yang bernama sodiat Taurus di sepanjang bulan September ini nah bulan September pemirsa akan menjadi awal bulan baru bagi setiap sodiat entah sebaik maupun buruk pemirsa ini pasti banyak hal yang akan terjadi untuk teman-teman yang bersodiac Taurus nah seperti inilah berikut ini prediksinya tapi sebelum itu teman-teman supon judul channel ini ya dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kamu cepat mendapatkan akibu yang terbaru terima kasih baiklah untuk prediksi umum kamu ya sahabat sodiat Taurus di sepanjang bulan September 2022 sepertinya untuk sahabat Taurus meskipun sifat kamu ya secara dasar ya sahabat Taurus adalah sesuatu orang yang penurut dan tenang ya biasanya membuat kamu menuruti setiap permainan ataupun aturan yang dibuat oleh orang lain ataupun rapasan kamu ataupun orang yang lebih terlalu dalam kehidupan kamu di sepanjang bulan ini ya dan kamu pun juga bisa berbawa dengan baik dengan lingkungan lingkaran sosial kamu ya sahabat Taurus sepanjang bulan September ini nah bulan ini sahabat Taurus sepertinya sudah saatnya kamu untuk bisa membuat sendiri penilaian kamu sahabat Taurus jadi kamu tidak harus mengikuti orang lain sahabat Taurus ya lebih baik kamu menjalankan bisnis ataupun percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri ya sahabat Taurus ya baik itu soal pekerjaan karir cinta maupun bersahabatan dengan begitu kamu akan melenggang lebih maju di bulan September ini jika tidak apa-apa dikit-dikit ikut orang ya sahabat Taurus jadi harus mulai mengembangkan kemandirian setelah bidangnya sedangkan untuk prediksi cinta sahabat Taurus nah sepertinya sahabat Taurus untuk prediksi cinta bersyukurlah sahabat Taurus ya karena sepertinya kamu akan menjalani kehidupan asmara yang biasa-biasa saja gitu ya di bulan September ini nah saat ini sepertinya kamu akan menjalani kehidupan asmara yang akan berpeluang lebih banyak istilahnya minim konflik ya jadi untuk konflik sendiri tidak terlalu banyak di bulan ini ini sahabat Taurus untuk asmara kamu seperti itu ya dan kamu pun juga dapat sibuk penyaruhi inetast kamu seperti biasanya jadi sahabat Taurus tidak ada kesan yang buruk soal asmara ya diprediksi di bulan September ini buat kamu sahabat Taurus dan percayalah bahwa sesuatu yang biasa itu aku patut disyukuri sahabat Taurus ya banyak loh di luar sana orang hidup nasmaranya juga berantakan ya sahabat Taurus tapi kamu termasuk ya biasa-biasa saja ya aku disyukuri ya sahabat Taurus sedangkan untuk prediksi karir kamu sahabat Taurus ya di sepanjang bulan September ini sahabat Taurus sepertinya untuk prediksi karir kamu kamu tidak akan membiarkan orang lain pemerintah kamu terlalu berlebihan ya sahabat Taurus di bulan September ini karena kamu sudah mulai menginginkan sebuah kemandirian dan kepercayaan diri kamu juga sangat bagus ya sahabat Taurus ya jadi sahabat Taurus belajar mengambil risiko dan menegaskan pandangan kamu akan meningkatkan diri kamu dalam mengambil keputusan maupun membuat diri kamu nah keputusan kamu yang berani gitu ya sahabat Taurus ya bahkan akan membawa kamu ke kesempatan dan tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya untuk prediksi keuangan kamu sahabat Taurus sepertinya ada hasil yang baik ya sahabat Taurus ya selamat buat kamu jadi manisnya kerja keras akan kamu lihat dan syukuri di bulan ini sahabat Taurus terutama hasilnya seperti itu ya dan sahabat Taurus yang perlu kamu perhatikan kamu tidak perlu usilannya menghabiskan banyak uang untuk dimujukkan keinginan bersenang-senang kecuali sahabat Taurus kamu ingin menangis di akhir bulan karena kondisi keuangan yang mungkin akan mulai rosok raksis di akhir bulan September jadi sahabat Taurus hati-hati menghabiskan uang untuk keperluan senang-senangnya sahabat Taurus itu dari setelahnya sedangkan sahabat Taurus apapun yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli ya sahabat Taurus ya terutama ketika sudah masuk data pengeluaran bulanan atau tidak dipertimbangkan lagi sahabat Taurus ya diutamakan sudah masuk data pertimbangan bulanan kalau misalnya di luar itu mungkin di cek kembali ya sebelumnya apakah ojen atau tidak, kalau misalnya tidak ojen ya dibuat di tahan dulu ya sahabat Taurus sehingga nanti ada rezeki tamannya sedangkan untuk prediksi kesehatan kamu sahabat Taurus ya nah untuk kesehatan kemudian untuk sahabat Taurus tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan yang prima untuk di sepanjang bulan September ini sahabat Taurus karena aktivitas kamu bisa dikatakan cukup padat ya sahabat Taurus ya malah mungkin bisa kurang waktu manajemen waktu harus benar-benar bagus sahabat Taurus untuk kita menjaga kesehatan bahkan kamu yang menyukai kegiatan yang tidak terlalu mobile gitu ya sahabat Taurus artinya terlalu banyak terlalu suka yang diam aja gitu ya sahabat Taurus ya sepertinya akan menjadi bulan yang tidak sedikit melelahkan dan juga istilahnya banyak kerjaan gitu ya sahabat Taurus di bulan September ini sehingga membuat kamu tidak bisa terlalu sering malas-malasan sahabat Taurus jadi akan banyak kegiatan yang membuat kamu aktif di bulan September ini sahabat Taurus ya dan buat kamu sahabat Taurus yang mungkin sudah terbiasa ini ya di rumah dan juga kurang kegiatan aktif di plastik gitu ya sahabat Taurus untuk kesehatan sekali lagi ya sahabat Taurus disarankan carilah kegiatan baru yang akan seru gitu ya sahabat Taurusnya di sepanjang bulan September ini untuk bisa menghabiskan sisa waktu agar tidak stress terus di rumah di test sahabat Taurus ya ataupun jarang keluar di test sahabat Taurus harus lebih sering mencari kegiatan baru ataupun hal-hal yang lebih menantang di luar sana yang dapat meningkatkan gitu ya meningkatkan formasi return kamu supaya kamu lebih bahagia lebih happy dan ya memang harus seperti itu ya untuk bisa mengandalkan diri dari stress sahabat Taurus harus harus sering-sering ketergian ya harus sering-sering menyimpulkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat di luar rumah maksudnya ya di rumah terus artinya anda perlu sering bosan ya sahabat Taurus disepanjang bulan September ini setelah pemirsa itu dia prediksi untuk sahabat Taurus ya di sepanjang bulan September 2022 kurang lebihnya setelah pemirsa mohon maaf hanya adalah sebuah prediksi saya lagi tak bisa bertanah pemirsa jangan lupa tidak selalu support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga jangan lupa klik komponennya berikan ke teman-teman kamu supaya bisa bermanfaat jadi terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam sukses untuk anda semua ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!